Halo semuanya, selamat datang di channel 9TP Dance. Hengkang dari Persija Jakarta, Samuel Kristiansen secara resmi bergabung dengan PSM Makassar. Bergabungnya Samuel Kristiansen diumumkan secara resmi melalui akun Instagram ofisial PSM Makassar pada Senin 16 Mei 2022. Nah, Nanti Minis Lovers, kali ini kita akan membahas bagaimana transformasi seorang Samuel Kristiansen dari pemain bola antar kampung menjadi pemain hebat seperti sekarang. Let's check it out! Mengawali karir sepak bola dari ajang yang terendah seperti turnamen tingkat rumah tangga, tidak menjadi alasan untuk mengubur mimpi mencapai posisi pemain profesional. Awal karir itu layaknya yang dialami mantan fullback Persija, Samuel Kristiansen Simanjonta. Samuel pertama kali terlihat bakatnya saat ikut turnamen tingkat RT di kampung, tepatnya ketika duduk bangku sekolah dasar. Alhasil, orang tuanya memasukkan ke Jakarta Football Academy, ketika itu umurnya masih 8 tahun. Ia pernah juga diberi kesempatan untuk berlatih bersama salah satu klub Inggris, Southampton, pada tahun 2012 yang saat itu Samuel berusia 12 tahun. Kemampuannya mengolah si kulit bundar menunjukkan progres yang signifikan. Dia pun mencoba ikut seleksi tim nasional Indonesia U19 saat duduk di bangku sekolah menengah pertamu, namun gagal. Tantangan terberat itu saat belajar sepak bola di Spanyol, mausia sempel tapi sudah jauh dengan orang tua demi mengejar impian. Tapi itulah perjuangan. Ceritanya selasa 14 September 2021. Bagusnya Samuel tidak patah semangat. Dia pun terus berusaha untuk menggapai mimpinya menjadi pesepak bola profesional. Salah satu langkahnya ke Royal European Football Academy Valencia, Spanyol pada usia 15 tahun. Selama di Reva, ia mempelajari dengan tekun cara mengolah si kulit bundar. Ia bertemu langsung dengan para pemain Eropa, sehingga bisa mengenal watak dan kemampuan mereka. Kipranya selama belajar dan berlatih di Valencia berbuang manis. Pada tahun 2017, ia dipanggil U19 Basutan Inrasia Afri. Namanya mulai mencuat ketika mengikuti seleksi di tim nas U19 pada tahun 2017. Ia masuk skuad tim nas U19 yang berlagak di Piala FF U18 tahun 2017, Piala Asia U19 tahun 2018, hingga Piala FF U22 tahun 2019. Waktu itu Piala FF di Kamboja, tim nas Indonesia berhasil menjadi juara. Sriwijaya FC adalah klub senior pertama yang memberi Samuel pengalaman pertama main di Liga Indonesia. Namun karirnya sempat terhenti ketika dia Sriwijaya FC, sebab ia mengalami cedera lutut ketika dipinjam oleh PSSI. Samuel memang harus mengalami cedera berat saat melakoni persiapan bersama tim nas U19 Indonesia. Ada sedikit retak di kakinya yang membuatnya harus absen cukup lama. Tidak hanya Samuel yang kesal karena mengalami cedera, tapi pihak penajemen Sriwijaya FC juga mengaku kecewa kepada PSSI. Sebab Sriwijaya FC sendiri yang harus membiaya pengobatan dan pemulihan pemainnya. PSSI terkesan lepas tangan. Kami yang menanggung sudah diobati. Kalau yang rusak dikembalikan ke kami, sindir manajer Sriwijaya FC, Ucak Hidayat saat dihubungi Warta W. Sriwijaya FC mengaku Pasra dan Oga protes kepada PSSI, karena mereka tahu jawabannya yang akan didapat dari PSSI. Cederanya Samuel Christiansen membuat namanya dicoret dari skot tim nas Indonesia U19 jelang Piala Asia U19 2018. Pelatihan Rashafri telah menunjuk David Kevin Rumaki sebagai pengganti Samuel di skot tim nas Indonesia U19. Ya, meski tidak menyesal, Samuel mengaku sempat sedia setelah dipastikan dicoret dari skot Garuda Nusantara untuk Piala Asia U19 2018. Setelah kondisinya membaik pasi operasi, ia kembali lakukan latihan terpisah sebelum bergabung kembali dalam tim. Di tahun 2019, manajemen tim PSSI Sleman mengumumkan pemain yang direkrut untuk putaran kedua Liga 1 2019 setelah sebelumnya melepas beberapa nama. Nama Samuel Christiansen masuk dalam daftar nama pemain yang masuk bergabung bersama tim super elang Jawa itu. Sayangnya di PSSI Sleman, dia tak banyak mendapatkan menit berbain. Dia hanya bermain lima kali hingga akhirnya berpindah klub lagi. Pelati PSSI Sleman punya penilaian tersendiri terhadap pemainnya satu ini. Ia mengatakan, meski teknik dan skill Samuel cukup baik, ia tetap harus meningkatkan kemampuan PSI. Apalagi, Samuel baru saja sembuh dari cedera. Ya, pada tahun 2020, ia bergabung dengan Madura United. Samuel mengaku ditawari bergabung langsung dari pelati Madura United. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mengiakkan. Alasannya, ia ingin punya lebih banyak menit bermain dan juga ia ingin bersaing dengan pemain senior yang sudah dahulu bergabung bersama klub yang dijuluki Laskar Sapi Kera. Tapi lagi-lagi keberuntungan tak dapat ia raih. Ia lebih banyak duduk di bangku cadangan ketimbang berbaik. Alasannya adalah cedera yang belum pulih betul. Pada bursa transfer paru muasin beri Liga 1 2021-2022 ini, Persija mulai mengumumkan beberapa pemain baru. Setelah Ihsan Kurniawan, tim macan kemayuran ini resmi memperkenakan Samuel Kristiansen Simen Juntat, baik anjar Persija dari MU, Jumat 17 Desember 2021. Kabarnya yang dilihat transfer Samuel ini mencatatkan angka sekitar 1,3 miliar dari Madura United. Samuel bukan wajah baru bagi tim ibu kota. Bek sayap kiri asal Depok, Jawa Barat itu, pernah menimba ilmu bersama Persija Jakarta U19 pada 2017 bersama gelandang Johor Darul Taksim, Cahrian Abimanyo. Tapi dikabar mengajutkan datang Maret 2022, Persija melepas Samuel Kristiansen untuk PSM Makassar. Kabar dilepasnya sang pemain ini tentu membuat para penggemar klub heran. Pasalnya, pria berusia 23 tahun itu baru saja direkrut pada pertengahan musim Liga 1 2021-2022. Samuel baru membela klub selama setengah musim. PSM Makassar harus menembus harga transfernya di Persija karena sangat menginginkan Sabuel. Pasukan ramang memang kalah itu, ingin segera menyusun pemain untuk mewakili Indonesia di EFC Cup 2022. Kini back saya, PSM ini bertekan menang melawan mantan timnya Persija Jakarta. Jika dimainkan, ia siap mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya untuk tim Juku Eja. Nah, itu dia transformasi Samuel Kristiansen dari pemain bola kampung sampai menjadi salah satu pemain profesional yang memiliki karir yang baik. Hmm, bagaimana menurut teman-teman dengan pemain satu ini? Tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton. Bye! Sub indo by broth3rmax